Oke temen-temen ya, jadi video kita kali ini Kita main anime adventure karena baru update ya Hari ini baru update, tadi pagi dan gila update-nya Lumayan banyak ya Lumayan banyak-banyak unit baru gitu kan Terutama unit dari banner Nih salah satunya si Clay Ya jadi ada beberapa unit banner baru Yaitu adalah pertama yang akan kita showcase hari ini Yaitu adalah si Headcliffe Atau si siapa sih namanya Kayaba ya kalo gak salah Kayaba Akihiko Dia ini Ya dia, ya kayaknya kalian bisa liat ya Tadinya gue kira dia akan jadi menggantikan Escanor, ada physical, fire, dan damage-nya Damage-nya gila banget Sumpah, belum evo aja Damage-nya tuh GG parah banget ya Sumpah, kalo kalian mau liat ya guys Kan kalian bisa liat aja, dia belum evo aja udah begini guys Ya guys Kalian bisa liat Si om-om pake shield ini Dia baru ditaruh aja itu damage-nya 15 ribu Dan itu belum oshibuff ya Oshibuff masih sedikit tuh Nih ini full oshibuff Dia tuh kan baru taruh ya nih Ini belum evo guys Belum evo sama sekali Masih Masih belum ada evo sama sekali ya Baru Bahkan liat kalian Bisa ada trade-nya apaan Adep pak, adep Adep Gak ada SS Status-status Gak ada SS Gak ada apa-apa Kalian bisa liat 16 ribu Ini damage ya Lebih gede daripada Hawk unique gue Gue taruh Hawk unique gue nih Gue taruh Hawk unique Tuh 17 ribu Ini unique guys Unique Dan ini udah evo ya Sedangkan ini belum evo anjir Belum evo Gue bayangin dia Dia kalo evo Baru ditaruh Damagenya mungkin Mungkin bisa 20 ribu Mungkin ya Mungkin Gila sih Gila banget ini Satu unit ini pak Kita naikin aja nih Ini sebelum evo temen-temen Abis ini kita akan showcase Yang evonya oke Sama sekali nanti gue pengen coba Erwin Karena Erwin ternyata Sekarang bisa nge-stuck cuy Kita liat Potential damage-nya berapa Ini yang belum evo dulu ya Ini langsung aja Noble guys Harusnya sih animasi sama lah ya Iya gak sih Noble guys Kayak gimana Coba bentar kita liat Multi hit guys Look look Multi hit Walaupun dia emang SPL 8 detik sih Tapi Bro Emin Da 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 Tuh Multi hit gitu ya Kayak 2 kali ngehit gitu lah 4000 Ruler punishment Anjig damage-nya Gak ada obat pak Emang pak 5000 ya Bo Gila Cash ini Om-om 1 ini The best sekali Emang ini ya Gila Tuh Multi hit ya Kelihatan jelas ya Oke Lagi-lagi 6408 ribu ini Liat pak Ini belum evo Sekali lagi Belum evo Belum evo Damagenya udah 129 ribu Dengan SP7 Dan range 27 Nah gila guys Gila gak sih Itu belum evo loh Itu belum evo Imagine Damagenya sampe 120 ribu Dan itu pun Belum di buff sama on win Ya karena sekarang on win Itu meta lagi guys Karena on win sekarang Dia tuh bisa di stack gitu cuy Jadi kita akan coba pake on win sekalian Oke makanya disini akan gue lepas Ini gue lepas lah Karena tidak relevan Gue pengen pengen gue samain sama Doflamingo Karena dia mirip banget sama Doflamingo Cuman bedanya dia physical Si Doflamingo magic gitu kan Ini Livy juga yang baru Terus ada Kirito Lalu ada Asuna juga Udah pasti lah ya SAO pasti ada Asuna kan Asuna lalu ada satu lagi Si Clay tadi ya Dan gue udah dapet juga tuh Clay mana Clay 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 Ah ini Clay Clay juga udah dapet Nah Clay ya Lalu ada satu unit lagi Dari raid ya Unit namanya Stain Tadinya itu gue kira bakal jadi Unit leaderboard gitu Unit Pokoknya unit turnamen lah Tapi sekarang malah dia jadinya Ya ini Stain ya Kalian bisa ngedapetin Stain Dan kata ini susah banget Tapi ini kalian 100% dapet sih Tau gue ya Karena kalo kalian baca disini Satu kali guaranteed unit Kalian main 15 kali aja Udah pasti dapet gitu kan Gue gak tau nih unit apa Tapi yang pasti Ya kalian bisa ngedapetin dia Dan kalian bisa ngelakuin ini terus-terusan Yang artinya Ya udah grindingnya Agak dipermudah ya Gak kayak dulu gitu kan Gak grindingnya mesti Satu hari cuma 3 kali gitu kan Sekarang bisa terus-terusan cuy Itu raid yang baru Lalu tadi ada world baru Sama legend stage baru Oke Ada world baru Dan ada legend stage baru Ini world barunya Lalu ada legend stage yang baru juga Virtual dungeon Ini bahan-bahan buat gak evolve Unit-unit dari SAO Sama sekalian hero Stain juga itu Kalian bisa evolve Pake bahan yang disitu juga Legend stage juga Oke Yuk Sekarang kita langsung aja Kita evolve aja pak ya Kita evolve si head cliff Karena kita mau lihat head cliff gitu kan Ini sekarang head cliff gue Masih Statusnya tuh dia Masih AA semua ya Jadi A+, Lalu range-nya juga A+, Tapi SPA-nya speednya Itu cuma A- Semoga dapetnya bagus Oke Kita langsung aja Kita evolve Oke bentar Gue unequip dulu Karena dia masih diequip gitu kan Unequip Kita langsung aja cuy Evolve Head cliff Atau si admin temen-temen Ini bahannya kayak gini Lumayan lama dapetinnya sih Karena farming Farming legend stage-nya lumayan lama ya Karena dia 12 pak Butuhnya imagine gak sih Damage Kalian bayangin guys Damage yang tadi itu Udah 129 ribu aja Belum di buff sama on win Itu ditambah lagi 50% attack Plus tempest rush Jadi ya Damagenya bakal stong banget sih Langsung aja Evolve Uh Head cliff Admin Mythic ya temen-temen ya Gila Head cliff Admin Admin Apakah jadi S Yah Damagenya tidak S Malah speednya jadi S Alright That's weird Oke Malah speednya S Range-nya tapi S Udah A plus Oke lah A plus masih oke lah temen-temen ya Oke kita langsung aja Kita coba temen-temen ya Kita coba di infinite lagi Let's go Oke temen-temen ya Ini dia Kita langsung aja Pake Si admin ini ya Gila Liat ya sih Awal-awal Udah con EOI Gini cuy Kita langsung taruh disini aja ya Gila Liat Baru ditaruh damage 24 ribu Aji Doflamingo aja Itu 8600 By the way Ini udah dikasih Oshie ya Kalau tanpa Oshie ya Kurangin aja 20% Mungkin sekitar 20 ribu lah Mungkin sekitar segitu ya Ini Doflamingo segini pak Wah gila sih Emang gak ada obat ini Si satu ini sih temen-temennya Si head cliff ini gak ada obat pak Kita langsung aja Kita bikin ke Last dulu Kita langsung Update aja Kita update dulu Kita update Update yang pertama Kalian bisa liat harganya cuman 2100 Sekali lagi Ini udah dikasih Oshie Jadi damagenya masih beda Tapi gue belum kasih on win Jadi ntar kita Damagenya kita liat aja Oh iya by the way Ngomong-ngomong Oshie Sekarang Oshie udah ada di banner guys Kalian bisa baca ini Iya Oshie ada di banner Jadi buat kalian yang belum dapet Oshie Kalian bisa di gacha Oshie sekarang Tapi bedanya Amai yang Oshie dari battle pass Itu kalian cuman gak dapet blessing Udah itu doang ya Sama gak bisa di trade Udah pasti Kalo unit gacha dari banner Kalo bukan limited Pasti gak bisa di gacha Eh gak bisa di trade nanti ya temen-temen ya Sama Oshie juga seperti itu Beda sama si Headcliffe Si Headcliffe ini dia limited Walaupun kalian gacha dari banner Kalian bisa Tradable nantinya Oke Kita langsung aja Kita update 2160 Dpk udah 53.000 Noble Ghast 3040 Noble Ghast Apakah sama animasinya Kita liat aja Oh dia jadi Jadi Circle EOE Pasti di update kedua Dia jadi Circle EOE Dan Ini kok gue bikin ngelas Tapi kok dia arahnya masih kesitu ya Ah oke Itu multi hit ya Kalo kalian liat barusan Itu kayaknya multi hit deh Kita coba lagi Ini emang SPA nya Rada gede sih SPA nya jujur aja Emang rada gede Cuman Cuman ya Damage nya Kalian bisa liat lah Upgrade baru 2 aja 80.000 Anjir Tunggu dia tembus apa tidak nih Kok saya ngeri ya Kok ngeri Kok ngeri Tuh kan Ini gue upgrade aja deh ya Ini gue taruh banyak ini Karena gue pengen nyoba Ntar buat Nge circle ya Karena sekarang dia bisa di circle gitu cuy Wah ini Imagine Tembus gak tuh Anjir Gue lupa bawa air unit cuy Itu cepet-cepet aja deh Itu cepet-cepet aja cuy Let's go cuy Headcliffe Semoga dia hybrid ya Kalo dia hybrid nih Gue aman dari flying-flying kayak gini cuy ya Alright Langsung aja 4500 Ruler punishment Gila damage nya udah 100.000 Anjir Murah lu dengan harga 5.600 Anjir Kayak gimana deh Animasinya ya Animasinya apakah GG Gila 7 detik ya SPA nya 7 detik Anjir Mantep banget sih ini Headcliffe ini Ini recommended sih Boah gila Liat keren banget pak Keren banget Damage nya udah stong banget Langsung aja upgrade kelima 6400 8000 Tempest rush Nah ini pak gila Damage nya what the hell man I mean look at the damage guys Look Look Ini gila banget cuy Ini damage nya Kayaknya melebihi Doflamingo deh Padahal Doflamingo tuh unit Unit ground Dengan DPS Paling bagus loh Dan kalo ini ground juga Fix ini menggantikan Doflamingo sih Gila sih Oke 8800 Tempest rush Kayak gimana kita liat ya Uh Kira jadi full AOE Anjir Ternyata tidak full AOE guys Oke Tapi circle AOE nya gede sih Apakah dia nyerang air unit Sepertinya Tidak Ya Tidak hybrid guys Ah Sayang sekali ya Sayang sekali Sayang sekali Sayang sekali Cuman ya Ya Gimana ya guys ya Yaudah lah ya Kita terima aja Apa yang ada gitu kan Tempest rush kayak gimana By the way Kita liat animasi Tempest rush Boom Wow double hit ya 2 hit 2 hit Gila sih Oke sih Upgrade yang ke 8 10.400 Ini upgrade terakhir kah Enggak masih ada lagi Oh my god Damagenya gila cuy Langsung cuy Upgrade lagi Upgrade yang ke terakhir harusnya 11.200 Yang artinya Dia murah ya Gak mahal cuy Murah loh Gila Damagenya segini pak 395.000 Damagenya Hampir 400 For your information Doflamingo Doflamingo Damagenya segini guys Dan Doflamingo itu mahal ya Doflamingo itu damagenya mirip-mirip segini lah Hampir-hampir segini Dia 350 Kasih tau gue Tapi Ya dia Dia lumayan mahal Doflamingo ini tuh Kalian bisa liat ya God Threat tuh 16.000 gitu kan Sedangkan ini murah pak Ini murah Damn ini Ini worth it parah sih Ini worth it parah Wah bedohnya ditembus guys Gue ngeri banget anjir Kita Kita upgrade Wendy-nya dulu ya Gue takut ditembus sama Ini Gila sih Ini kita belum buff on win loh Kita pake on win ya Jadi kita ngaruh on win disini Kalian bisa liat On win sekarang Gak usah di upgrade aja Itu dia langsung bisa dedicate your heart Sedangkan dulu Itu kalian mesti Mesti upgrade Kalau gak salah 2 kali gitu 2 kali dia baru ada dedicate your heart Sekarang kalian udah bisa langsung ya Temen-temen ya Oke Kita Kita pake caranya Abang-abangan STD ya Kayak gini caranya oke Jadi kayak begini Lalu ini ditaruh disini 3 stack nih temen-temen Kita langsung coba aja oke Dedicate your heart Jadi ini sama kayak STD Bener-bener percet sama kayak STD Kalau kalian perhatiin Damage-nya dia tuh Akan bertambah kayak gitu cuy 56% tuh ya kan Ini kalau gue naikin Harusnya jadi 90% Yap 95% Oh my god Oh curat Bro 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 Damage apa ini guys Oh my god guys Dan ini bisa dikasih 6 Kalau gak salah on win ini pak Ini on win meta sih sekarang guys On win ini meta lagi cuy Gila pula ini on win ini pak Tuh bisa taruh 6 guys Maksimal 6 Gila ini meta lagi pak On win meta lagi Gue atau apa Kalau ini gue tambah Dia akan jadi bagus Atau tidak Mungkin ya Gue gak tau mungkin Kita coba ya Kita coba Kita coba Oke let's go Itu udah gue lebihin malah Dedicate your heart Sama aja kayaknya ya Dedicate your heart Dedicate your heart 95% ya Ini sebenernya bisa 100% ini Sebenernya bisa 100% Kalau kalian cycle Jadi ya Cycle-cyclenya Mirip-mirip kayak di STD gitu lah Kalau misalkan kalian main STD Ya kalian pasti tau Cara ngecycle unit Si on win ini kayak gimana Pasti tau lah Dan caranya sama purchase Jadi 4 gitu kalian cycle aja Puter-puter terus temen-temen ya Caranya kayak gitu Dan Bro It's so good man I mean look at the damage 700 ribu guys 700 ribu Ini gak ada thread apa-apa coy Threadnya adep guys Literally threadnya adep Ya Ini kalau thread kalian unik Waduh Mungkin kalian bisa mendapatkan damage Ya mungkin ya Mungkin bisa tembus 3 juta mungkin ya Tembus 3 juta Atau mungkin 4 juta Pak ya Gila sih Gila sih Gue gak ngerti lagi sih Like Bro Ini kalian bisa gacha Dan dapetin temen-temen Dan ini Ini sangat worth it sih Gue bisa bilang Ini salah satu Unit paling bagus Di update ini ya Tapi katanya Kirito juga bagus Nah itu ntar kita lihat Kirito kayak gimana Besok temen-temen ya Besok gue akan evolve Kirito Kita lihat Kirito kayak gimana Oke Tapi untuk sementara Ini udah Gak ada obat sih Ini gak ada obat sumpah Gak ada obat Bener-bener gak ada obat Apalagi ditambahin on win Yang sekarang udah bisa kayak gini gitu kan Ini gila banget lah Kita taruh doflamingo disini juga gitu kan Gue penasaran Doflamingo apakah Damagenya hampir menyamai Wow gila mahal banget Gila gak sih Doflamingo tuh mahal banget pak Dibandingkan sama si headflip ini Headflip ini murah guys Taruh Wendy Taruh Wendy Taruh Wendy Oke kita langsung aja Wendy 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 100% Iya damagenya Gak beda jauh sih 750 Tapi iya lebih gede Lebih gede Lebih gede si headflip loh temen-temen ya Tadi kan 799 Kan kalo gak salah kan Coba 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 Kalo headflip berapa Dedicate your heart Dedicate your heart Berapa 770 Malah lebih kecil anjir Harusnya doflamingo lebih bagus sih Dengan SPA 7 gitu kan Ini gue S sih Wow statusnya S ya Sedangkan si headflip cuman up first Tapi ya tetep aja guys ya Ya bisa dibilang headflip ini sama kayak Doflamingo lah Cuman dia SPA nya emang lebih Lebih gede sih Cuman damage nya stong banget sih Gila ini Kalian harus punya sih Kalian harus punya Apalagi sekarang on in the camp gini Kalian harus punya Unit-unit yang emang damage nya Gila banget temen-temen ya Ini sangat Sangat-sangat membantu Buat kalian yang mau story Tapi unit kalian masih belum terlalu kuat gitu kan Ini sangat membantu banget nih Sangat membantu banget Yang si Wendy sama Wendy ini Sangat membantu So ya Itu aja temen-temen Video kita kali ini Gue harap gue udah menjelaskan Cukup jelas Di update kali ini apa aja gitu temen-temen ya Ada Ada unit baru Ada Ya Mekanik baru nih si Wendy Kayak gini baru nih Tadinya gak bisa di stack kayak gitu cuy Tadinya pun itu kalian Cuman bisa taruh 4 apa Wendy Wendy tuh 4 apa 3 gitu Sekarang bisa kalian bisa taruh 6 Dan kalian bisa stack kayak begitu cuy Gila sih Ini game changing banget sih Ini gue yakin pasti bakal dipake di turnamen Di castle Pasti kepake semua ini temen-temen ya Oke ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton dari Aosempakir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Saksikan yang mau Gak usah subscribe Kita ketemu temen-temen di video-video kita Bye-bye Ciao